Intro Belajar dari kesalahan, Messi matangkan penaltinya lagi setelah gagal kemarin. Kebangkitan Messi ubah kegagalan jadi kesuksesan. Empat negara, Argentina, Kanada, Uruguay, dan Colombia telah memastikan langkahnya ke semifinal Copa America 2024 Amerika Serikat setelah mengalahkan lawan-lawannya di perempat final yang selesai digelar pada minggu 7 Juli. Argentina yang memenangi adu penalti melawan Ecuador di perempat final akan bertemu Kanada yang juga mengalahkan Venezuela melalui adu penalti di perempat final. Laga ini akan dimainkan di Stadion MetLife, New Jersey pada selasa 9 Juli waktu setempat atau Rabu 10 Juli pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini merupakan pertemuan kedua sang juara bertahan melawan Kanada setelah pertama kalinya bertemu di laga pembuka babak fase grup Copa America 2024. Saat itulah Albi Celeste menang 2 gol tanpa balas melalui Julian Alvarez dan Lautaro Martínez. Pada semifinal lainnya, Uruguay asuan pelatih Marcelo Bielsa akan melawan Colombia yang berpesta 5 gol tanpa balas melawan Panama di perempat final. Uruguay yang menyingkirkan Brazil melalui adu penalti di perempat final akan melakoni laga semifinal melawan Colombia di Stadion Bank of America Carolina pada Rabu 10 Juli waktu setempat atau Kamis 11 Juli pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, meski Argentina mampu menebus ke babak semifinal, di balik kemenangan itu ada kesedihan Goat yang terus menghantui dirinya. Messi terus dihantui dengan kegagalan penalti di Copa America padahal dirinya sudah bisa menipu keeper Ecuador dengan tendangan panenkanya. Namun, nasib buruk didapat oleh Messi karena bola hasil sepakannya harus membentur Mr. Gawang dan memantul keluar. Hal itulah yang membuat Messi kembali mematangkan penaltinya lagi setelah dokter mengatakan kesehatan Messi kembali membaik menjelang laga semifinal ini. Dan Messi juga terlihat kembali berlatih bersama timnas Argentina. Namun, Martinez mengungkapkan dirinya membantu Messi mematangkan penaltinya di sesi latihan. Martinez tahu Messi begitu terpukul kemarin, namun dirinya tak ingin menanyakan hal buruk itu kepada Messi. Karena itu akan mencederai perasaannya. Pasalnya, Martinez pun juga tahu teknik panenka. Messi itu sangat jarang sekali gagal. Hal itu juga telah diungkapkan Messi saat konferensi pers di akhir laga kontra Ecuador. Messi memang sedikit terpukul dan terlihat sekali karena saat latihan dilakukan tendangan itu tak pernah gagal ia lakukan. Saat set Pais, menalti kami buat. Ucap Martinez kepada wartawan. Mungkin Messi tahu bahwa partai semifinal tak gampang dan skillnya sudah tak seperti dulu lagi. Apalagi lawan mereka adalah Kanada yang juga menang saat laga adu penalti. Pastinya, ini akan jadi pembuktian Messi di laga selanjutnya. Meski Kanada baru pertama kali masuk semifinal, namun Messi tak akan memberikan belas kasih untuk Kanada di laga kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! selamat menonton! selamat menonton!